Intro Masa MU gak bisa menang sih lawan West Brom? Ini kan tim yang berada di zona papan bawah. Ya tapi sebelumnya juga MU kan gagal menang lawan tim yang berada di zona papan bawah. Lawan siapa? Lawan Sheffield United. Kala pula dikandang sendiri dengan skor 1-2. Jadi hasil akhir dari game ini sebetulnya bukanlah sebuah kejutan besar. Dimana kita semua terkejut melihat hasil akhir. Jika kita menonton pertandingan ini tentu kita akan paham apa kekurangan dari Manchester United yang membuat mereka sering kehilangan poin. Saya akan jelaskan dalam konten ini. Dan saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang saya lihat dari game ke game dari Manchester United. Dan kita lihat di pertandingan ini sebetulnya kan kedua tim ini membutuhkan kemenangan. Ya tentu dengan membutuhkan kemenangan mereka harus keluar menyerang. Dengan keluar menyerang seharusnya mereka juga memperhatikan defensive line mereka. Nah justru kedua tim ini terlihat tidak memperhatikan secara full kedua defensive line mereka karena para pemain dari lini pertahanan juga ikut menyerang. Nah beruntungnya bahwa tidak ada goal yang bisa diciptakan oleh salah satu tim dari counter attack padahal banyak chance dari kedua tim. Ya disini terlihat lah bahwa MU juga sekarang sudah mulai sulit mencetak goal melalui proses counter. Padahal kita tahu MU adalah salah satu tim yang paling sering mengandalkan proses counter attack untuk mencetak goal. Or has we name it fast break. Jadi cepat nih melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Oke so coming to this game. Ini adalah pertandingan yang krusial bagi Manchester United. Mereka harus menang. Untuk terus mengejar Manchester City. Untuk terus memberikan pressure ke Manchester City. Dan mereka nantinya akan lawan lagi kan City di English Premier League pertemuan kedua. Ya disinilah kita melihat bahwa kesulitan dari para pemain Manchester United pada saat mereka mendapatkan pressure to win. Memang sih MU pernah menang lawan Southampton kan dengan skor 9-0. Tapi kemudian mereka seri lawan Everton. Ya kenapa? Karena pressure. Di game lawan Everton memang MU perlu menang untuk terus mendekati Manchester City. Tapi setelah unggul mereka justru gagal mempertahankan keunggulan mereka. Di menit-menit terakhir last kick of the game justru Everton bisa menyamakan kedudukan. Jika saya tidak salah melalui Dominic Calvert-Lewin. Dimana Deheya sedikit ragu-ragu untuk maju untuk menutup ruang tembak dari Calvert-Lewin. Tapi di ini game Deheya bagus lah ya. Performancenya jangan terus kita kritik penjaga gawang. Yang sebelumnya melakukan kesalahan atau blunder. Ya bisa saja ia mengalami off day. Ya kecuali kita lihat nih Allison membingungkan juga nih ya. Dua game berturut-turut ada kesalahpahaman. Ada kesalahan juga yang ia lakukan. Yang mengakibatkan timnya kemasukan gol. Jadi coming back to this game ya. Saya juga tidak terkejut sih dengan line-up yang dipilih oleh Gunnar Solskjaer. Karena ini adalah line-up yang kuat secara attacking. Dan juga jika teman-teman perhatikan. Semua pemain mendukung serangan. Ya karena itu dia. Mereka perlu menang di pertandingan ini. Agar mereka bisa mempersempit jarak mereka dengan Manchester City. Lagi-lagi saya ulangin itu. Jadi pressure to win ini terlihat mempengaruhi para pemain MU. Dari segi ketenangan. Ya dari cara mereka untuk menguasai bola lebih lama lagi. Walaupun memang secara statistik kan persentase penguasaan bola memang lebih tinggi. Berada di Manchester United. Tapi West Brom juga tidak mengecewakan penampilannya di game ini. Mereka juga seharusnya bisa meraih kemenangan. Ya karena itu dia kan yang tadi saya sudah jelaskan. Bahwa DHEA penampilannya bagus di game ini. Jadi ya saya kira ada plus minus lah ya. Dari performance secara individu. Dari para pemain Manchester United sejauh musim ini. Ya satu masalah yang belum bisa dipecahkan oleh Ole adalah. Antara Marcel dan Greenwood. Selalu ia lakukan rotasi kan. Di antara kedua pemain ini. Tapi kedua pemain ini tetap belum bisa perform. Nah saya kira bahwa Ole akan mencoba pemain baru nih. Ini menurut saya nih. Di game-game selanjutnya. Karena Marcel main dari awal juga tidak bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Greenwood oke he's not bad from the movement. Tapi yang diperlukan di Greenwood kan adalah gol. Sama juga dari Marcel. Musim lalu mereka mencetak belasan gol. Tapi musim ini hilang. Nah tampaknya ini kepercayaan diri yang mulai hilang dari kedua pemain ini. From West Bromwich Albion. Waduh ya ini tim yang berada di zona degradasi. Bisa gak sih mereka lolos degradasi? Saya kira bisa saja jika mereka bermain seperti lawan Manchester United dan juga sebelumnya lawan Liverpool. Walaupun lawan Liverpool defensive total ya. Sepertinya mereka sewa gunung tuh pada saat itu. Sulit banget bagi para pemain Liverpool mencetak gol. But in this game mereka juga keluar menyerang. Ya saya kira Sam Allardyce juga paham ya bahwa MU punya masalah di defense. Jadi jika timnya hanya main bertahan sulitlah untuk mencetak gol. Apalagi untuk meraih kemenangan. Secara permainan West Brom keluar menyerang. Mereka mempersulit gerakan para pemain Manchester United dan tidak memberikan mereka ruang yang banyak untuk bisa melakukan permainan yang kreatif. Jadi kreatif play dari MU ini diredang. Karena teman-teman bisa perhatikan bahwa MU lebih banyak serang dari kedua sektor flank. Mengandalkan fullback dan juga mengandalkan Rashford ataupun Martial. Padahal Bruno ini kan ada di tengah juga untuk create the attack. Ya Fred lebih banyak melakukan push up ke midfield. McTominay juga sama. Tapi secara kreatifitas MU tidak berkembang ya. Karena para pemain West Brom melakukan penekanan langsung di lini tenang. Oke West Brom can score. Ya. Ini gol sah atau enggak sih? Nah ini yang saya bingung nih teman-teman. Karena di game di Liga Italia. Napoli versus Juventus. Itu Juventus kan mendapat hukuman penalti. Ya artinya Napoli yang dapat penalti ya jadi ya. Chiellini dianggap atau dinilai melakukan pelanggaran tuh ke pemain Napoli pada saat mereka duel di udara. Terlihat kan tangan dari Chiellini itu terkena wajah dari pemain Napoli tersebut. Sehingga pemain Napoli tersebut jatuh kemudian wasit memberikan penalti. Hukuman penalti bagi Juventus dan tentunya penalti bagi Napoli. Di proses gol West Brom ya. Saya sih mata saya sih masih jelas bisa melihat ya walaupun jaraknya cukup jauh dimana saya duduk dengan televisi yang saya nonton. Tapi saya masih bisa melihat kan ada tuh tangan dari diang yang terkena wajah dari Lindelof. Sampai matanya itu yang ditutup kan. Nah kenapa itu bukan pelanggaran? Ya memang Lindelof sedikit terlambat sih memberikan reaksi untuk menutup gerakan dari diang. Tapi kan terlihat nih tangan dari diang. Ya memang crossingnya juga bagus nih dari Gallagher. Ya saya bingung juga nih kenapa kontroversi dan kontroversi lagi-lagi sering terjadi di Liga Premier Inggris. Dan ternyata ini wasit yang sama yang memimpin pertandingan antara Wolves versus Arsenal. Ya mungkin kebetulan saja sih dia memimpin lagi pertandingan dan ada kontroversi. Tapi kan bukan cuma ini kontroversinya. MU harus fight back. MU menciptakan banyak peluang. Yang saya kecewa lagi-lagi melihat penampilan dari Martial. What's happening to Martial? Saya tidak bisa menjawabnya. Secara physically terlihat ia fit. Ia mendapatkan umpan yang baik. Ia tidak bisa shooting justru diambil oleh pemain West Brom. Sekali lagi ia sepertinya miskontrol. Padahal umpan-umpan yang diberikannya kepada dirinya sudah bagus. Harry Maguire hingga maju ke lini pertahanan dari West Brom untuk memberikan umpan kepada Martial. Tetap ia tidak bisa kontrol. Ya untung juga nih Luke Shaw lagi bagus kan performance-nya sejauh ini. Ia memberikan asis yang bagus ke Bruno and Water Goal. Spectacular goal by Bruno. Saya kira ia adalah attacking midfielder yang paling produktif di English Premier League saat ini. Dan ada kan itu sebuah peluang tuh. Dimana Bruno dari free kick ya. Bruno memberikan pass atau semacam crossing ke arah tiang jauh. Ada Harry Maguire di sana. Kalau saya melihat ada tangan dari Sami Ajayi yang menahan gerakan dari Harry Maguire. Ya ada tangan di atas pundak Harry Maguire. Itu kontak atau enggak sih di dalam kotak penalti? Kalau bagi saya itu adalah kontak kan sentuhan. Sentuhan itu adalah kontak. Tapi Wasid sebetulnya sudah memberikan hukuman penalti nih ke West Brom. Ya artinya penalti kan untuk Manchester United. Tiba-tiba tidak disahkan oleh Farr. Nah memang ada kecurigaan bisa jadi Maguire offside. Tapi yang di fokus bukan offside-nya. Tapi tidak terjadi pelanggaran oleh Sami Ajayi ke Harry Maguire. Ya saya bingung juga ya. Kalau itu bukan pelanggaran. Ya terus kenapa David Lewis tuh di game sebelumnya juga yang sebetulnya tidak melanggar. Justru dianggap melakukan pelanggaran dan dikasih kartu merah. Lagi-lagi kontroversi di Liga Inggris. Dan sebelumnya tuh kemarin ya kalau nggak salah tuh game Leicester lawan Liverpool. Saya juga bingung tuh kenapa pemain siapa Leicester dianggap tidak offside. Padahal tangannya kan tuh sudah terlihat dalam posisi offside. Biasanya kan tangan juga kalau di luar posisi onside dianggap offside. Ya udahlah kita lepaskan segala bentuk kontroversi. Capek juga kan kalau kita terus-menerus bicara soal kontroversi. Dan saya kira tidak akan habis di sini. Akan terus ada kontroversi di Liga Premier Inggris. Ya mungkin nanti kalau sudah ada 7-8 wasid barulah kontroversi itu nanti akan berakhir. Ya tapi kan yang perlu diperbaiki adalah bagaimana wasid yang berada di VAR ini bisa lebih bijak lah untuk memberikan keputusannya. Oke so MU menciptakan lagi-lagi begitu banyak peluang. Tapi seperti biasa para pemain gagal untuk menyelesaikan peluang-peluang yang mereka sendiri bisa ciptakan. Yang mereka juga peroleh karena kerja keras dari pemain-pemain lainnya. West Brom also got many chances. Harry Maguire aduh udah mainnya lagi bagus di game ini. Mendukung serangan. Dia sebetulnya sudah memproteksi bola tuh. Agar diang tidak bisa mendapatkan passing. Tapi ya ini lagi-lagi nih komunikasi yang lemah antara Maguire dan juga De Gea. De Gea tidak maju untuk cover. Mungkin khawatir juga jika bisa nanti di dribble oleh diang. Dan hampir juga tuh diang mencetak gol kan. Bisa di save oleh De Gea. And then hampir juga dia mencetak gol yang off target. Tapi Harry Maguire juga hampir mencetak gol melalui crossing dari Luke Shaw. Jadi sebetulnya secara permainan MU tidak bisa berkembang secara konsisten. Ya karena itu dia para pemain tampak tidak tenang. Maguire kan terlihat. Dia sudah bermain bagus, mendukung serangan. Tiba-tiba panikan di lini pertahanan. Sayangnya Pogba cedera. Jika Pogba tidak cedera maka Pogba bisa menjadi opsi lainnya bagi MU. Untuk melakukan serangan selain hanya bergantung kepada Bruno Fernandes. Scott McTominion juga mencoba membantu serangan. Tapi kita tahu ia bukanlah pemain yang kreatif. MU kehilangan poin lagi. Dan MU kehilangan kesempatan. Saya kira untuk menjadi juara Inggris Premier League musim ini. Peluangnya mulai menipis. Kita tunggu next game Manchester United. Dan juga kita tunggu next game Manchester City. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Silahkan berikan counter analisa kalian yang sportif, yang bijak, dan juga yang positif. No hate, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!